Intro Warga desa Ohoyjang dan warga perumahan guru di Kabupaten Maluku Tenggara terlibat bentrok. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 10 Juli 2022. Bentrok antara kedua warga tersebut berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya di depan Jalan Kantor DPRD Maluku Tenggara. Akibat peristiwa itu dilaporkan, lima orang dari kedua bela pihak mengalami luka-luka kena senjata tajam. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Karel Sotsoi Tubun Langgur untuk dirawat. Wakap Polres Malrak Kompol Demianus Ubro mengatakan pihaknya belum tahu penyebab terjadinya konflik itu. Ia minta bersabar karena pihaknya masih melakukan penyelidikan di lapangan. Data yang diperoleh kata Wakap Polres tercatat ada lima orang mengalami luka dalam peristiwa itu. Satu di antaranya adalah anggota polisi. Terima kasih perlu kami bertahukan bahwa hari ini hari minggu ya tanggal 10 Juli sekitar pukul 14 lewat ada terjadi sedikit kesalahpahaman antara pemuda Wajam Pantai bersama perumahan guru. Karena kita tahu bahwa ini sudah memang mempunyai latar belakangnya memang sudah pernah terjadi ya. Namun kami sudah lakukan media-mediasi hari ini muncul lagi. Upaya kami sebagai kepolisi negara Wajam Pantai bersama yang ditugaskan di sini Para korban ini umumnya luka kena anak panah. Satu orang bernama Herman Notanubun panahnya tertancap di dahi. Ia pun kemudian akan dirujuk ke Makassar. Dari Maluku Tenggara, Yosef Lai Subun, Maluku News, melaporkan. Jadi himpauan kami kepada masyarakat apabila ada hal yang memang yang akan menembulkan masalah kami tiba-tiba. Tolong dilaporkan kepada polisi. Kita harga negara ini, negara hukum ya. Jangan kita ya main hakim sendiri. Itu yang harapan kami. Sehingga kami tiba-tiba terjaga ya supaya mungkin punya kesempatan bagi Maluku Tenggara untuk dalam rangkaan tempat untuk mereka membangun daerah ini. Jangan konflik terus akhirnya orang mudah di luar dia orang takut. Itu harapan kami ya di depan.